Maskeran pake semangkacek Jadi moms kali ini aku maskeran Tapi beda dengan masker lain Aku pake varian watermelon Seperti biasa moms kita siapin alat-alat perang kita Untuk maskeran Oh iya biar kalian gak gagal nih pake peel off Kalian gak boleh pelit uangin maskernya Nah disini aku campurin sama saffron Dikit-dikit aja pake saffronnya Sampai teksturnya tuh kayak gini agak kental ya Nah baru deh dipakein di muka Yang bikin gemes itu ada biji-biji semangkanya dong Kalo udah tinggal tungguin aja sekitar 10 menit Sampai teksturnya tuh kayak gini Pokoknya kalian harus liat ini part paling satisfying banget sih Nah abis pake masker ini Muka itu jadi lebih lembab gitu Maskeran pake kiwi cek Kemarin kan pake semangka Nah sekarang aku pake kiwi By the way guys masker ini tuh terbuat dari bahan alami Yang dibuat langsung oleh para petani Jadi dengan kita pake ini sama aja kita membantu para petani lokal Nah pas dipake tuh rasanya dingin banget Selain kiwi masker ini juga ada kandungan Nesnamide, vitamin E dan spirulina Yang bisa meregenerasi kulit Untuk detailnya begini Ada biji-biji kiwinya Nah kalo udah tinggal di peel off aja Nggak perlu dibilas lagi Yang aku rasain kulit aku tuh jadi lebih lembab Sama cerahan gitu Maskeran pake peel off terong Cek Semangka udah kiwi udah Dan sekarang kita coba yang terong Kalian pake masker ini sama aja dengan support petani lokal Karena terong yang digunain dalam masker ini Diambil langsung dari petani lokal Disini aku campurin pake safron Bisa dilihat sendiri itu biji-biji terongnya ya Kalo udah diaduk sampe teksturnya kental kayak gini Langsung dipake aja di muka Tebel-tebel aja Biar lebih mudah nge-peel offnya Kalo udah tinggal tunggu sekitar 10 menitan Sampai maskernya tuh udah bisa ditoyel-toyel kayak gini Baru udah di peel off Peel offnya mulai dari pinggir ya Part yang paling aku suka Karena ini beneran setis pengen banget Karena muka aku tuh jadi lebih seger Lembab setelah pake masker peel off ini Maskeran pake peel off mesh yuk Jadi kalian pasti udah gak asing sama peel off meshnya satu ini Nah sekarang aku mau nyobain yang varian lavender Aku buat peel off meshnya tuh sampe bentuknya tuh kayak gini Pokoknya jangan terlalu cair Dan waktu diaplikasiin tuh maskernya bener-bener dingin banget Garis adem-adem gitu Jadi klaim dari masker ini tuh bisa meradakan kemerahan Bisa mengecahkan kulit Dan juga sekaligus bisa mengangkat sel kulit mati kalian Dan ini kalian bisa lihat sendiri waktu nge-peel offnya Bener-bener gampang banget Gak sakit sama sekali Pokoknya anti gagal deh Setelah maskeran tuh wajahku jadi lembab Dan juga kenyal banget Aku pake varian lavender ya Kalian bisa beli disini Sumpah ini masker terdingin yang pernah aku pake sih Jadi aku isengaja nyobain masker Nah yang aku ambil itu banyak ada 4 varian Tapi yang aku pake itu yang sakura Nah katanya bisa membuat kulit jadi glowing Mari kita buktiin aja Nah aku campurin maskernya pake saffron Cuma saffron yang ini tuh beda Kan ada kandungan naishinamide sama vitamin B5 Nah pas dipake rasanya tuh dingin banget Bener-bener nenangin kulit Ini cocok sih dipake kalo kalian lagi capek Dan hasilnya taro Ternyata emang beneran glowing Siapa nih yang pengen maskeran kayak ala-ala di klinik kayak gini Berarti kalian harus banget punya peel off mask dari maskeran Karena isinya itu banyak banget Disini aku pake varian yang chamomile Klaimnya dia itu bisa untuk menyamarkan bekas jerawat Dan menurut aku peel off mask ini juga bisa sebagai calming Kalo lagi ada jerawat atau kemerahan Dan after pake dia bikin kulit aku tuh jadi lembut Terus halus juga Maskeran serasa pake es batu cek Sebelumnya aku udah pernah review ini masker Tapi kali ini aku mau coba yang varian chamomile-nya Ini cocok banget sih kalo misalnya cuaca lagi panas gitu Seperti biasa campurinnya pake air saffron Terus diaduk-aduk aja Tinggal diaplikasiin aja ke seluruh muka Yang paling aku seneng itu pas nunggu maskernya kering Karena ini sumpah Dingin banget Saffronnya juga banyak banget Tinggal dibilas Kalo aku pake spot Dan taraaa After effectnya mukaku jadi lebih seger sih Maskeran pake bubuk teh cek Kali ini aku maskern pake bubuk teh hijau alias mecah Plus ada kandungan centella asetikanya juga Dicampur pake air saffron Dan ini dia teksturnya mirip banget Kayak bubuk teh dikasih air Tinggal dipake aja di muka Lami tehnya tuh bener-bener enak banget Kalo udah tinggal ditunggu aja sekitar 15 menitan Tinggal dibilas kalo aku pake spot Dan taraaa Ini dia perpaduan centella asetika sama macah Buat kulit jadi adem Guys aku merekomendasiin ke kalian Pill of mask yang menurut aku bagus banget Nah caranya biar gak gagal Pertama kalian jangan pelit nuangin maskernya Kedua masukin airnya dikit-dikit aja Terus diaduk sampe bentuknya tuh kayak gini Nah kalo udah waktu diaplikasiin di wajah Jangan tipis-tipis ya guys Tebel-tebel aja kayak gini Terutama di bagian pinggirnya Biar nge-peel offnya tuh ntar gampang Jadi kalian bisa liat sendiri ini Satisfying banget waktu dicopot Nah after blush juga wajahku tuh langsung cerah Ini tuh jadi lembut terus lembab juga Ini dia maskernya aku pake dari SMW Aku sampe ngestock sebanyak ini Karena bener-bener bagus banget Dia tuh selain ada varian saffron Juga ada varian lavender Yang bakal aku cobain nanti Sampai jumpa